Apa? 1 juta barel dan 12 bilion skaf target untuk 2030? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Bukan. Kenapa? Kenapa mas bisa? Mas kenapa bisa? Halo Mas Heru. Gimana? Halo Anton. Halo. Gile. Udah mandi? Baru mandi. Baru mandi. Wangi sampai sini ya? Hebat. Tinggal tidurnya aja. Tinggal tidur. Gimana? Lagi sibuk? Sibuk ngapain sekarang? Biasa. Proyek. Lagi ngurus sumur lah. Ya. Hidupku tuh untuk sumur biar produksi naik. Biar produksi naik terus ya kan? Ngomong-ngomong soal sumur. Aku lihat ini loh. Laporan SKK Migas tahun lalu yang ini. Oke. Bagus sekarang ya. Indonesia ya. Mereka mulai transparan ya. Laporannya. Terus mereka ada program ini. 1 juta barel dan 12 bilion skaf target untuk 2030. Ya. Itu cukup ambisius itu program itu. Ya. Kalau dilihat dari beda antara kebutuhan dengan supply. Demand dan supply untuk negara kita. Tercinta NKRI itu cukup ambisius. Tapi bisa lah. Bisa ya? Bisa semoga. Kenapa Mas bisa? Menurut Mas kenapa bisa? Nah ini hari ini dongeng perminyakan mau urun apa namanya ya? Urun menyiarkan, urun membagi. Ada sebuah SPI paper nanti Anton tolong taruh di linknya di bawah. SPI nomor 205753. Oke. Tak catat. Judulnya. Towards achieving Indonesia's oil production target of 1 million barrel oil per day by 2030. an outlook from IATMI Norway. Oh ya 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 ya. Ini salah satu paper bagus yang saya pernah baca. Merupakan sebuah sumbang saran dari IATMI Komisariat Norwegia. Jadi ditulis oleh teman-teman IATMI yang sekarang lagi di Norwegia. Kalau ingat IATMI adalah Ikatan Ahli Teknik Permiakan Indonesia. Ya. Ini bagus banget ini. Ini sumbang saran mereka. Bener-bener. Bener-bener. Itu bagus tuh. Ya. Oke. Asik nih. Sumbang saran. Kalau nggak salah dia tuh fokus ke yang sudah terjadi di Norwegia diambil bagus-bagusnya lalu mereka menyarankan seandainya itu bisa diterapkan di Indonesia. Betul nggak Mas? Betul. Jadi semacam kayak studi banding atau apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat dituliskan dalam sebuah paper yang diharapkan ide mereka itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah Dungeng Perpinyakan ingin membantu kayak menjadi semacam kayak toa lah kalau di Indonesia untuk yang gembar-gembornya. Iya. Jadi mereka itu menulis pada prinsipnya untuk mencapai target ambisius tadi. Itu ada strategi-strategi kunci. Oh oke. Menurut Mas-Mas dan Mbak-Mbak yang di Norwegia. Norwegia. Ada enam strategi ton. Ada enam. Enam strategi kunci. Yang pertama menurut mereka adalah sumber daya manusia dan organisasi yang berkinerja tinggi. Itu satu. Sumber daya manusia. Jadi orang-orangnya. Orang-orang. Orang-orangnya. Oke. Engineer-engineernya. PIPI-nya. Dan kawan-kawannya. Siapapun yang terlibat di dalam dunia migas di Indonesia didukung oleh organisasi yang kinerjanya harus tinggi. Oke. Gimana tuh Mas? Biar. Ciri-cirinya apa? Kalau dari pengalaman di Norwegia. Oke. Organisasi yang kinerjanya bagus itu. Oke. Contohnya seperti apa? Nanti kita list ya. Enam strategi ini di bawah video ini supaya orang ngikutin apa yang kita ingin. Jadi yang pertama tentang people and high performing organization itu sebenarnya ada banyak. Tapi saya kalau boleh, aku kalau boleh ambil yang pertama itu bahwa kita semua yang bekerja di dunia migas Indonesia itu harus punya pekerjaan yang meaningful. Bermakna. 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 Ada purpose. Ada tujuan. Kita satu-satu tujuan. Ada nih ambisi pemerintah produksi 1 juta barrel dan 12 bilion cubic feet per hari. Itu untuk kita harus menjadi makna. Kenapa kita mengusahakan atau kita bekerja di dunia migas. Nah kalau dari segi organisasi itu usulnya kawan-kawan IADMI Norwegia adalah harus adanya leadership yang visible. Jadi harus ada leadership yang jadi bapak-bapak atau mas-mas yang sekarang sedang memimpin direktorat, memimpin Pertamina Hulu atau Pertamina Hilir, itu diharapkan mempunyai leadership yang hebat. Hebat, transparan juga mungkin ya mas ya? Betul. Karena tidak bisa satu orang ini target seperti ini. Harus seluruh sendi-sendi permiakan Indonesia harus mempunyai goal yang sama menuju 1 juta barrel tahun 2030. Oke? Itu yang pertama, Ton. Itu yang pertama, oke. Nah yang kedua adalah eksplorasi. Di Indonesia mungkin bisa merujuk ke yang di Norwegia. Jadi menurut paper yang ditulis oleh teman-teman IADMI di Norwegia ini tingkat ketemunya minyak dan gas dari eksplorasi itu sekitar 33,5 tahun. Jadi satu dari tiga sumur eksplorasi itu ketemu minyak dan hidrokarbon. Tingkat komersial, jadi sudah ketemu dan komersial itu 21,5%. Oh, satu dari lima. Ini satu dari lima sumur eksplorasi itu komersial. Komersial, oke. Nah itu salah satu kalau kita ngobrol sama teman-teman di eksplorasi geologis atau eksplorasi geofisis itu tingkatnya cukup tinggi. Tentu saja itu artinya semua orang di dunia perminyakan Indonesia harus berani dengan tingkat temuan seperti itu, satu dari lima sumur. Jadi harus berani. Kan kalau tingkat keberhasilan satu dari lima sumur, kalau ngebor satu tok ya nggak ketahuan. Tapi harus ngebor lima, satu komersial. Itu namanya ini. Sedikit menyinggung yang sebenarnya cukup sensitif adalah tingkat, karena dunia perminyakan itu kan bisnis berisiko tinggi. Iya kan? Jadi dunia perminyakan membutuhkan support dari pemerintah untuk memastikan bahwa si investor atau siapapun yang pengen mengeksplorasi cekungan-cekungan di Indonesia, itu punya ketenangan hati untuk tingkat balik semacam kayak tingkat recovery dari duit yang sudah dia ini. Kalau di Norway dituliskan di sini sekitar 78 persen duit yang di cover oleh pemerintah. Oh, jadi pemerintah kasih modal sampai 78 persen. Buk modelnya reimbursed. Oh, cost recovery. Sampai 78 persen. Ini keren sekali nih, datanya lengkap sekali. Tentu saja teman-teman dongeng perminyakan silahkan dibaca. Iya, kalau mau tau lebih detail bisa dibaca. SPI 205753. Nah, sekarang yang ketiga, Ton. Yang ketiga apa, Mas? Aku tebak, aku tebak, aku tebak. Boleh gak tebak? Boleh, boleh. Kalau udah ada orangnya, udah ada organisasinya, udah ngebor, udah dieksplorasi, kita ini kali mungkin, maintenance, secondary recovery. Ah, betul sekali. Istilahnya mereka itu improve and enhance oil recovery. Oh, improve ya? Improve and enhance. Jadi pada prinsipnya meningkatkan recovery faktor. Jadi data dari SKK MIGAS tahun 2015 dan IPA, Indonesian Petroleum Association tahun 2014, rata-rata recovery faktor lapangan minyak dan gas di Indonesia itu 30 persen. Nah, teman-teman yang di Norwegia itu menyaksikan sendiri bahwa recovery faktor lapangan-lapangan minyak di Norway itu 47 persen. 47 persen, berarti 17 persen lebih tinggi? Iya. Nah, itu kalau dikalikan dari jumlah produksi, berapa itu? Iya. Nah, enhance oil recovery atau improve oil recovery macam-macam. Kembali, teman-teman di dalam IATMI banyak yang jago-jago tentang enhanced oil recovery, baik dari segi akademisi maupun praktisi. Betul, betul, betul. Mau pakai apa? Polimer, mau pakai air, mau pakai steam, di Duri itu semua pakai steam. Itu termasuk yang paling sukses di dunia. Pressure maintenance pakai air juga banyak. Polimer. Kalau di Noroi, Mas, yang paling umum apa? Ininya, secondary recovery-nya. Karena dia di laut utara, offshore, dia miscible gas injection. Miscible gas injection itu kalau bahasa Indonesia apa? Inyeksi gas yang tercampur. Jadi tidak mendorong secara piston, tapi dicampur gasnya mencampur ke minyaknya, kemudian sama-sama mengalir ke sumur produksi. Bikin minyaknya jadi lebih ringan juga dong ya, itu ya? Betul. Ada yang istilahnya water alternating gas. Jadi injek water, terus ganti injek gas, injek water, injek gas untuk sambil mendorong, dan lain sebagainya. Jadi kalau injek gas mungkin bisa vertikal, bisa juga injek gas di secondary gas cap supaya minyaknya terdorong masuk ke... Berarti ada dedicated sumur injektor ya? Betul. Yang mungkin, maaf kata tidak bisa, atau Indonesia tidak punya itu ada yang namanya Permanent Reservoir Monitoring. Jadi di apa namanya, di Norway ada satu istilah yang Life of Field Seismic, L-O-F-S. Jadi dia bisa melakukan 4D seismic sekali setiap 6 bulan, karena node seismiknya itu permanen terinstall di laut sana, di dasar laut. Di dasar laut. Sehingga kita tahu di mana yang masih ada minyaknya. Minyaknya itu lari ke mana, atau gasnya itu lari ke mana, jalannya ke mana. Atau daerah-daerah mana aja yang masih ada cadangannya, dan lain sebagainya. Itu hanya ada di Norway, di tempat lain juga tidak ada. Tapi bisa. Nah, yang bisa diterapkan di Indonesia ada beberapa yang bagus kembali di Indonesia. Yang cukup menurut aku paling cepat aplikasi di Indonesia adalah infill drilling. Oh, infill drilling. Ya, jelas. Infill drilling tapi campaign. Jadi benar-benar di antara sumur kita bor. Kembali selalu ada tingkat keberhasilan. Nah, harus dihadapi. Kalau misalnya 4 dari 5 sumur berhasil, yang satu sumur yang tidak berhasil harus di cover. Harus tetap di bor. Tetap di ini. Tapi kalau saya campaign bisa lebih bagus sih, Mas. Karena momennya... Karena campaign itu ada semacam kayak feedback. Jadi kita bisa belajar. Bisa belajar, iya. Terus ada yang bagus sekali ditulis oleh teman-teman dari IATMI, itu soal teknologi pemisahan sama proses yang di dasar lautan. Jadi subsea separation and process. Jadi ada satu fasilitas yang ditaruh di dasar sumur, itu yang sudah mampu melakukan separasi. Itu kayak satu platform yang kita ada ke bawah, ya? Iya, nggak punya tes separator di platform. Di platform, taruh di dasar laut? Aplikasi yang paling mungkin dilakukan di Indonesia itu untuk Natuna. Mari kita review. Ini kayak aplikabilitasnya untuk Natuna East, itu cukup tinggi menurut teman-teman di IATMI. Semoga ada yang mendengarkan Dongeng Permiakan, terus kemudian berpik, oh ya oke, kita review. Aku yakin di Indonesia ada talentanya, ada ahlinya. Pasti, pasti. Aku sama kamu kan bagian sumur. Bagian sumur. Tapi aku yakin kalau zaman sekarang itu, orang-orang itu fast learner, quick replicate. Jadi kita belajar dengan cepat apa yang udah ada, kita aplikasikan. Tentu saja untuk meningkatkan produksi, seperti apa yang aku sama kamu pelajari, itu selalu ada yang namanya production optimization. Itu harus dilakukan, tetap ditanyakan. Kenapa kok produksi cuma 100, kenapa enggak 110? Jadi tidak diterima. Satu lagi selain production optimization, yang rutin dilakukan adalah yang Anton Ahlinya, namanya well intervention. Kalau ada sumur bermasalah, ya harus diperbaiki. Harus di walkover, harus diintervensi, harus dihitung. Di hidupin lagi. Jadi well stock, well stocknya itu harus dinaikkan. Dibikin sehat lagi. Yang keempat, Empat apa mas? Ini, Ton. Teman-teman yang mengelola proyek. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kita lihat sekarang dari ketemu lapangan, misalnya lapangannya tidak besar, tapi cukup lah untuk ini. Marginal. Dari ketemu lapangan sampai first oil, kalau bisa jangan 5 tahun lah. Kalau bisa misalnya 2 tahun. Di percepat. Jadi fast track. Di percepat. Itu. Nah ini jagonya teman-teman proyek nih. Ya di lean. Ya. Lean. Kalau bisa lean. Agile. Terus dari first oil sampai peak, kan lapangan itu kalau di develop selalu first oil, terus ada peak production, baru dikline. Kalau bisa cepat peak, jadi kalau bisa ngebor, misalnya 5 umur lagi, ya jangan 5 tahun lah, 1-2 tahun. Terus bisa cepat, terus kalau bisa platonya agak lama, baru dikline. Nah ini yang ditulis di paper ini, yang barusan kamu bilang itu. Kalau bisa ya solusi standar. Jadi jangan sampai solusi unik. Tapi kalau bisa, kalau memang di lapangan sana solusinya cepat, kamu replicate aja cepat, kan? Ya. Material sama, trahistory sama, archetype sama, lebih cepat. Terus kolaborasi. Ah, itu penting itu. Ya. Untuk mempercepat fast track project, mau tidak mau, kita harus berkolaborasi satu sama lain. Betul. Karena jangan sampai kita sebagai aktor yang mengerjakan proyek, tidak kolaborasi. Ya lama jadinya. Terus lean, streamline proses. Ya. Nah, yang terakhir adalah change management. Oke. Penting itu, change management. Harus ada leader, terus ada member yang, kalau ada perubahan, harus cepat, harus agile. Ya. Tapi harus lebih, kalau ada perubahan, harus dipahami juga resikonya apa. jadi semuanya itu enggak tetap dikontrol. hopefully proyek-proyek jadi lebih cepat. Fast track. Nah, itu yang nomor empat. Tapi aku yakin orang Indonesia itu memang kerjanya cepat kok. Biasanya. Can do attitude. Ya, ya. Yang kayak gini. Talentanya ada. Talentanya ada. Talentanya ada. Hopefully, hopefully dengan, dengan tambahan, niat berkolaborasi, kinerjanya jadi lebih. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu ke Norway susah, sekarang tinggal angkat telepon, Mas. Bisa hubungi kita juga, bisa kasih komen, nanti kita hubungkan ke Yasmin Norway. Betul enggak, Mas? Betul. Oke, itu sudah empat. Nomor lima apa, Mas? Nomor lima itu, nah ini. Apa tuh? Strong collaboration between government, industry, academia, and professional association. Wow. Jadi yang ditulis sama teman-teman di Yasmin ini adalah usulan untuk membentuk Petroleum Research Center. Oke. Jadi satu yang pasti Research Center itu menambah kualitas sumber daya manusia Indonesia. Iya, betul. Dan mempercepat implementasi dari teknologi baru ke lapangan. Oke, oke. Jadi ada diagramnya ini bagaimana usulan dari teman-teman IATI Norway, bagaimana BRIN, Badan Riset Indonesia, isinya macam-macam tuh kan, Lipi, Badan, Lapan, dan lain sebagainya. Riset saintis-saintis itu bekerja sama dengan, bekerja sama, membahas, membahas teknologi-teknologi yang bisa membantu meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Wah, itu mantap itu Mas. Iya, Departemen Keuangan dengan LPDP-nya mensupply. Ah, betul-betul. Karena mahasiswa-mahasiswa yang PhD kan. PhD, Master Degree, PhD di situ. Di sisi lain, Departemen, apa namanya yang kita punya tuh, Energi dan Sumber Daya Mineral. Oh, ESDM. ESDM. Itu lewat SKK Migas memberikan guidance. Arahan. Karena kan tadi yang 1 juta barrel tadi. Iya, arahan. Mana prioritasnya, mana ini. Betul. Jadi kalau misalnya kita butuh mencoba mikrobial IOR misalnya. Iya. Yang dilakukan oleh riset senternya Petroleum itu ya, yang mikrobial yang paling cocok dengan. Lapangan itu. Lapangan itu atau gimana. Jadi sudah, jadi riset yang tidak jauh dari industri. Betul, betul. Profesional kayak IATMI, ada IAGI, Ikatan Ahli Geologi, ada ISPG, Ikatan Ahli Petroleum Geologis, ada HAGI, yang di Geo Physicies, itu bisa membantu dengan apa yang sekarang IATMI lakukan itu. Kita mencoba membantu dari sisi membawa industri ke, mendekat ke akademis. jadi kita membantu adik-adik yang sekarang. Jadi jembatan. Untuk cepat masuk ke industri. Oke. Hopefully, dengan adanya sumber daya manusia yang masuk ke dalam dunia migas secara siap dan cepat, kita bisa sama-sama membantu yang satu juta barrel tadi itu. Oke, oke, oke. Nah itu yang nomor lima. Nomor lima. Nah yang terakhir, yang terakhir apa nih? Itu cost conscious, apa bahasa ini? Cost conscious culture. budaya yang memahami tentang biaya. Jadi yang aware atau aware itu bahasa Indonesia yang apa? Paham. Paham. Budaya, paham, biaya. Tapi biaya di sini bukan berarti yang paling murah, paling bagus kan? tapi yang paling. Kita bandingkan apakah kadang-kadang memang investasi awal bisa lebih besar, tapi nanti waktu operational cost-nya waktu ininya bisa lebih rendah. Jadi bicara value, bukan bicara mahal murah. Bicara value. Nah, di dalam budaya paham biaya ini, itu tidak bisa sendiri. Oke. Si oil company misalnya. Karena oil company juga membutuhkan servis industri. Ya. Yang harus juga memahami juga bahwa minta tolong kita berkolaborasi kembali. Ini kolaborasi ini penting ini. Penting, betul, 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 betul. Jadi bahwa kita semua harus paham biaya. Ya, ya. Jadi tidak asal untung gede terus mau nawarkan tapi tidak tidak mencoba memasukkan makna dari aku aku pengen bekerja sama dengan oil company instead of jual barang terus pergi. Tapi oke, aku oke yuk jalan. Dua-duanya punya tujuan sama memajukan Indonesia ketemu sama barang. gitu, Ton. Wah, hebat kawan-kawan di Norwegia. Terima kasih kawan-kawan di Norwegia udah bersusah payah mau berbagi, menulis. Menulis, menyumbangkan pikiran. Oh, jangan lupa, Ton. Jangan lupa. Ini dongeng perminyakan selalu membicarakan hal penting yaitu soal safety. Di paper ini juga ditulis, di akhir paper ini ditulis bahwa bagaimanapun juga tetap safety. Memang kita pengen satu juta barrel kan, tapi kalau bisa sampai ke satu juta barrel dan aman. Nomor satu itu. Betul, betul, betul. Pokoknya kita harus perform dengan selamat dan bersih. Semua orang pulang ke keluarga masing-masing dengan baik. Itu yang lebih baik. itu lebih baik. Oke. Asik nih Mas. Wah, mantap nih. Keren ini. Terima kasih kawan-kawan Norway. Norway, terima kasih. Mau diulang satu sampai enam? Iya, diulang dong, diulang. Diulang, diulang. Yang pertama, sumber daya manusia dan organisasi yang punya kinerja yang baik. Tinggi. Yang kedua, eksplorasi. Eksplorasi sebagai kunci produksi masa depan. Kunci produksi masa depan. Yang ketiga, improve, enhance oil recovery. Dan enhance oil recovery untuk meningkatkan recovery. Yang keempat, tadi itu fast track project. Fast track project. Project kalau bisa lean, agile, cepat, tepat, dan langsung meningkatkan produksi. Dan langsung meningkatkan produksi. Yang kelima, kolaborasi, Petroleum Research Center. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan asosiasi profesional. Yang terakhir adalah budaya, budaya, paham, biaya. Cost conscious culture. Mantap, mantap. Bagus banget. Bagus, mantap. Begitulah. Dongeng Permiakan ingin, ingin meneruskan sumbang saran. Semoga teman-teman Dongeng Permiakan bisa menjadikan video kali ini hal yang berguna. Itu saja. Sip. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan notifikasinya. Dinyalain terusnya. Comment penting. Comment penting. Karena Dongeng Permiakan pengen diskusi. Kita tuh pengen berbentuk. Pengen dengar. Pengen dengar apa kan. Sip. Oke, selamat malam. Selamat malam. Segit. Betul. Yang keempat. Yang keempat. Apa tadi? Lupa gue. Kan jadinya coba. oh itu fast track kita kenal kok tungin keuangan kenal tungin pembinaan oke